Untuk informasi berikutnya, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini melakukan penanaman ribuan bibit pohon di Taman Harmoni, Keputih, Surabaya pada Jawa Timur minggu pagi. Ya, Wali Kota Surabaya ini memang gemar sekali dengan melakukan tanam gitu ya, membuat sebuah taman gitu. Nah, tanah bekas tempat pembuangan akhir ini akan diubah menjadi kebun raya dengan berbagai tanaman. Kebun raya berkonsep konservasi ini juga berfungsi sebagai lokasi resapan dan juga penyangga di wilayah Surabaya Timur. Di dampingi beberapa satuan kerja perangkat daerah atau SKP DPM Kota Surabaya, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini melakukan penanaman 7.100 bibit pohon berbagai jenis di Taman Harmoni, Keputih, Surabaya, Jawa Timur. Penanaman bibit pohon ini bekerjasama dengan PLN Distribusi Jawa Timur sekaligus dalam rangka memperingati Hari Listrik Nasional. Rencana nyalahan seluas hampir 60 hektare ini akan dijadikan kebun raya. Menurut Risma, di Taman Harmoni ini belum ada penghijauan, sehingga bila kebun raya ini terlaksana, Risma optimistis, Taman Harmoni akan berfungsi sebagai paru-paru Surabaya. Konsep kebun raya nantinya bukan hanya taman, melainkan taman konservasi yang dilengkapi beberapa fasilitas seperti trek sepeda. Konsep tanaman di kebun raya berbeda dengan taman yang sudah ada sebelumnya, yaitu Taman Lakar Santri yang berkonsep tanaman buah-buahan serta taman pakal yang dihiasi dengan pepohonan produksi. Diharapkan dengan banyaknya taman bisa membuat kota pahlawan semakin hijau dan sejuk, jauh dari kesan kota yang panas dan kumuh. Tri Broto, Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur Terima kasih.